singkong yang sudah bersih merebus singkong yang akan digunakan untuk membuat getuk gotri tingkat kematangannya matang tapi singkong yang kita rebus masih dalam keadaan utuh tidak pecah atau tidak merekah kita tunggu singkongnya sampai matang untuk membuat getuk gotri teman-temannya pematangan singkong bisa dilakukan dengan dua cara yang pertama tadi seperti yang cikgu lakukan yaitu dengan merebus singkong yang kedua dengan mengukus singkong mana yang lebih enak mana yang lebih baik dua-duanya baik tapi kalau mengukus mematangkan singkong dengan cara mengukus cenderung hasil singkong matang lebih kesat ya jadi justru malah lebih bagus untuk pembuatan getuk gotri kalau direbus ya kita tetap mendapatkan singkong yang matang bagus tapi kita perlu meniriskan untuk sementara waktu ya sampai airnya hilang sambil mempersiapkan alat untuk menghaluskan atau menumbuk singkong saya tiriskan dulu singkongnya sehingga saat ditumbuk nanti singkong sudah dalam keadaan kesat kita siap menumbuk Hai cintong masukkan cintong tambahkan gila selera ya tambahkan gede kemudiga masukkan kelapa parut tambahkan kelapa parut masukkan lagi singkong tambahkan lagi gila untuk gula selera jika ingin suka manis boleh tambah manis tambah bulat yang lumayan mungkin juga untuk garam diperkirakan cukupnya tambahkan lagi kelapa parut kita akan menumbuknya oke kalau ditempat saya namanya aluh sedangkan yang bawah ini yang dari batu ini namanya kalau ditempatkan lumpang kayu penumbuknya namanya aru kita tunggu sampai singkong gencut tapi tidak sampai lembut sudah cukup untuk menumbuknya sudah agak halus ya kita hancurkan sudah selesai proses berikutnya yaitu kita membuat bulatan-bulatan selesai kita tunggu dan selesai akhirnya selesai sudah cekku membuat bulatan-bulatan getuk ini sudah siap kita goreng untuk menggoreng nanti dibalur dengan tepung nah kita buat dulu balurannya siapkan wadah masukkan tepung terigu secukupnya ya diperkirakan cukup untuk menggoreng sejumlah kelihatan getuk yang telah saya buat ini kira-kira cukup kemudian tambahkan sedikit garam kemudian tambahkan gula karena tadi ketuknya sudah ada gula ini cukup sedikit saja kemudian tuang air dan ratakan tepung baluran sudah siap sudah tercampur rata agak sedikit bentar ya teman-teman membuatnya sekarang kita tinggal menggoreng getuk kita minyak sudah panas kita goreng getuk dengan api segan telur dulu ke daluran tepung tadi yang sudah kita buang kita tunggu sampai kuning sudah kuning kecoklatan ketuk gotri sudah siap untuk diangkat inilah teman-teman hasilnya tadi kita menguat getuk gotri ya mungkin di daerah teman-teman yang lain memiliki nama yang berbeda kalau di daerah saya ini namanya getuk gotri ya tapi pernah juga sih saya mendengar sebutan ini berubah menjadi getuk bom mungkin karena bentuknya yang buntur-buntur bulat-bulat besar ini yang itu yang menyebabkan ini adalah alternatif pengolahan singkong bisa berubah menjadi kue ataupun makanan yang memiliki selera yang mengena di lidah dengan sedikit kreasi dari kita kita lihat dalamnya seperti ini tadi singkong yang sudah dihaluskan tapi tidak terlalu halus yang sudah dihaluskan sudah diberi kelapa dan garam gula juga saya cicipi dulu Bismillahirrahmanirrahim yang jelas gurih karena ada kelapanya gula dan garamnya nah demikian teman-teman semuanya video saya kali ini menayangkan pembuatan getuk gotri semoga bisa memberi manfaat terima kasih telah menyaksikan tanya video saya jangan lupa subscribe klik dan komen terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati